Intro Saudara dosen dan peneliti Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan FPIK Undip Semarang, Dr. Fajar Basuki, mengembangkan budidaya lele bioflok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kumwejing yang merupakan salah satu desa miskin di kawasan Wonosobo. Desa Kumwejing merupakan salah satu desa terpencil dan terisolir yang letaknya di tepi waduk wadah selintang Kabupaten Wonosobo. Untuk sampai ke desa Kumwejing dapat ditempuh melalui jalan desa, namun cukup memakan waktu karena kondisi jalannya rusak dan belum ada perbaikan. Jalan lain masuk desa Kumwejing adalah dengan menyeberangi waduk wadah selintang menggunakan perahu yang dapat ditempuh lebih kurang 15 menit perjalanan. Mata pencarian penduduk desa Kumwejing sebagian besar sebagai petani dan nelayan tangkap dari waduk wadah selintang. Namun sejak ada larangan untuk menangkap ikan menggunakan jaring tarik, pendapatan nelayan menjadi sangat berkurang. Guna membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan tangkap desa Kumwejing, Dr. Fajar Basuki bersama empat peneliti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK Undip mencoba menerapkan budidaya lele biovlog pada kelompok tani dan nelayan dusun kiringan desa Kumwejing kecamatan wadah selintang Kabupaten Wonosobo. Budidaya lele biovlog memiliki keunggulan selain cepat besar, juga mampu hidup dalam kepadatan yang tinggi. Yang biasanya 1 meter kubik air itu hanya 300 paling banyak, 300 ekor. Nah dengan teknologi biovlog ini bisa 1 meter kubik air bisa untuk memelihara 1000 ekor. Jadi bisa dalam 1 kubik air itu bisa panen kurang lebih 1 kental. Nah kemudian rasa daripada lele itu sendiri, lele biovlog, jauh lebih gurih dibandingkan dengan lele yang biasa. Dengan teknologi lele biovlog ini, selain tadi produksinya tinggi, SR-nya juga tinggi, kemudian food conversion ratio atau FCR itu sangat indah, sehingga sangat menguntungkan bagi para pembudidaya. Sebagai langkah awal, 15 orang dari kelompok tani dan nelayan desa Kumwejing diberikan pelatihan selama 5 hari di Undip. Setelah itu nelayan desa Kumwejing mulai melakukan penebaran bibit lele biovlog dengan pendampingan langsung oleh Dr. Fajar Basuki bersama tim. Debar bibit pertama dilakukan pada 22 Desember 2017 lalu dan diperkirakan 3 bulan sudah dapat dipanen. Salah satu nelayan budidaya, Mukim Al-Azis mengatakan, awalnya kesulitan untuk budidaya lele biovlog. Namun dengan pendampingan dari tim FPI KA Undip, kini nelayan sudah tidak kesulitan untuk membudidayakan. Pertama-pertama saya susah, susah, belum begitu tahu. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah tidak susah lagi, sudah senang. Soalnya sering ada penyuluhan ke sini memberi tahu pada saya dan kawan-kawan saya semua. Tepan dari saya dan kawan-kawan, bantuan dari Undip ini bisa berlanjut. Jangan cuma sampai saya panen, sudah dilepas. Untuk pemasaran nelayan budidaya lele biovlog tidak perlu mencari karena sudah didatangi pembeli dari sejumlah daerah untuk membeli lele hasil budidaya petani meski masih berjalan satu bulan. Namun demikian nelayan belum menjualnya karena menunggu masa panen hingga hasilnya akan lebih baik. Lurah Desa Kumejing Endar Aditya Kurniawan mengatakan, budidaya lele biovlog diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kumejing. Budidaya lele biovlog yang dilakukan masyarakat desa kumejing mulai mendapat perhatian dari Komisi BDPRDK Bupaten Wonosobo maupun Pemerintah Wonosobo untuk memberikan bantuan pendanaan guna pengembangan budidaya. Dannya biovlog ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kumejing. Khususnya di Dusun Kiringan, disini ada satu kelompok biovlog yang sudah dibina bersama UNDIP. Insya Allah dari pemerintah Kabupaten Wonosobo menyiapkan untuk akses kemudian supaya kita dapat memasarkan lebih mudah. Memang jalan di lingkungan kita ini, di kumejing ini memang sangat susah. Jadi tidak bisa dilewati mobil, bahkan kalau kebanyakan seringnya itu untuk lewatnya perahu. Budidaya lele biovlog telah membawa perubahan bagi desa kumejing. Mata pencarian penduduk yang semula menangkap ikan, kini dirubah menjadi nelayan budidaya. Namun demikian Endar minta FPK UNDIP untuk tetap memberikan pendampingan hingga mereka benar-benar mampu membudidayakan lele biovlog. Di desa kumejing ada tiga kelompok yang membudidayakan lele biovlog dan diharapkan akan terus berkembang.